Oke, di video kali ini gue bakal bikin konten mengenai ini, ini gue langsung aja ya, ini adalah salah satu barang baru, produk baru di online shop gue. Jadi ini adalah iPhone 5C, ini adalah salah satu iPhone the rare item ya kan, salah satu iPhone yang udah rare item. Jadi ya lo bisa lihat sendiri, iPhone 5C ini warnanya ada berbagai macam warna, berbagai macam varian. Tapi yang gue jual di online shop gue itu, ini khusus edisi nostalgia buat lo yang pengen punya iPhone, yang pengen lo koleksi, ini bukan buat dipakai ya. Sekali lagi gue notice, ini bukan buat dipakai, iPhone ini bener-bener buat iPhone koleksi aja ya, sekedar pengen punya, tapi dengan kondisi prima. Nah, ini kalau lo beli di toko gue, itu dia bundling sama adapter original ya, adapter aja yang original. Lo bisa lihat, adapternya original nih, copotan Apple langsung. Jadi, biasanya kalau lo beli iPhone 5C itu, dia adapternya udah kwe-kwean. Memang ada yang jual sama kotak ya, ada yang jual, masih ada buku panduan ya, dan lain-lain. Cuman, selama ini gue bikin konten, dan gue juga udah sering juga beli iPhone 5C yang second-secondan di forum-forum jual beli gitu. Itu rata-rata adapternya udah nggak original, karena yang paling penting di HP jadul, HP yang sudah berumur adalah adapter. Kalau adapter originalnya lo pake, ini bakal berimpak bagus ke mesinnya. Jadi, waktu posisi proses pengecasan, mesinnya itu jauh lebih awet, karena arus yang keluar itu sesuai, konstan. Nah, untuk itu, di toko gue itu, gue bandingin seset sama adapter original Apple. Jarang-jarang tuh kayak gitu. Dan untuk barangnya sendiri, biasanya kalau di toko gue itu nanti bakal dikirim warnanya random. Karena warna iPhone 5C ini ada banyak varian, jadi warnanya itu random. Nah, untuk kemulusannya gimana, Bang? Untuk kemulusannya gila sih, ini benar-benar salah satu iPhone yang gue suka pada saat itu, waktu benar-benar launching iPhone 5 Series. Kenapa? Karena waktu launching iPhone 5 Series itu, dari dulu, dari zaman awal iPhone 2G, 3G, 3GS, 4, dan 4S, nah itu warnanya itu monoton. Nah, tiba-tiba ada warna colorful. Nah, pada saat itu gue pilih yang warna biru. Nah, untuk di video ini makanya gue ambil sampel warna biru nih buat gue kasih lihat ke lu. Karena gue paling suka warna biru. Dan untuk warna, jelas sih, itu warna tuh sebenarnya bervariatif ya kan. Orang tuh hobinya ada yang warna pink, ya kan, merah jambu maksud gue, ada yang warna putih juga. Tapi yang jelas, ya untuk kemulusan fisik sekitar 80-90, 90% sih rata-rata. Ya, lecet-lecet halus aja. Tapi benar-benar buat collection. Nah, dan biasanya iPhone 5C yang beredar itu layarnya udah jelek banget. Nah, kalau di gue layarnya kayak gimana sih? Nih, gue kasih lihat ke lu. Layarnya itu, ini gue langsung ke background putih aja. Biar lu semua bisa lihat. Nah, layarnya itu ya begini. Anjah, selera original-original gimana gitu ya kan. Dia bagian sudut-sudut ini kayak udah kuning-kuning gitu ya kan. Anjah. Gila sih, cakep banget ini. Bener-bener buat koleksi banget, ya kan. Ini kalau di, apa, kalau dipakai buat daily, udah nggak bisa cuy. Udah nggak bisa. Udah operasi sistemnya udah banyak yang nggak support. Karena ini udah jadul banget. Jadi ini gue nggak rekomendasiin sama sekali buat dijadiin HP. Kedua pun, ketiga pun, ini udah nggak recommended. Mending beli Android daripada beli si iPhone 5C seperti ini. Ini lebih ke buat, apa ya, lebih ke buat edisi nostalgi aja. Sekedar punya, atau buat masukin musik, denger-dengar musik. Pakai ini ya kan, karena lu suka desainnya. Atau dulu yang belum pernah kesampean. Ya kan, kayak gue dulu, waktu ini launching, gue masih kismin banget. Gue hanya bisa ngeliat di store iBox. Dan gue hanya bisa megah brosurnya ya kan, pada saat itu. Gue megah, anjir nih harganya. Kalau nggak salah, pada saat masuk tuh 6 juta apa 7 juta. Lupa gue, koreksi lah kalau salah. Pokoknya sekitar 7 jutaan yang gigabyte tertingginya. Kalau nggak salah, gigabyte tertinggi berapa? 3.2 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya, lupa. Gue ini udah varian lama banget. Jadi pada saat itu, gila banget. Nah, sekarang akhirnya gue punya dan malah gue ngejual. Ini edisi eksklusif. Edisi nostalgia banget sih, menurut gue. Dan sekarang langsung gue kasih liat ke lu, kira-kira iPhone 5C ini dalamannya seperti apa sih yang gue jual. Oke, kita langsung skip ke momen proses mesin ini. Gue kasih liat ke lu bagian dalamannya. Oke, ini gue kasih liat bagian jeruannya, bagian dalaman iPhone 5C-nya buat kalian semua. Ini gila sih, lo bisa liat nih. Ini iPhone ini, ini bener-bener iPhone yang ada di toko gue sendiri. Dan untuk apa sih iPhone 5C ini? Jadi gue itu fokuskan, mengkhususkan iPhone 5C ini untuk collection, untuk koleksi. Jadi untuk edisi koleksi aja. Tapi biasanya kalau lo beli di pasaran, iPhone 5C udah pasti udah jelas, itu udah bongkaran. Kenapa? Yang pertama, kita liat nih dari baterai. Baterai iPhone 5C itu otomatis sudah gantian. Tapi gantiannya baterai bagus atau nggak tuh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pada saat pembongkaran itu, apakah bota dipasang lagi lengkap atau tidak? Nah, gue itu selama ini bikin konten, lo udah bisa liat video gue itu udah seribu lebih. Nah, gue udah banyak beli iPhone jadul, iPhone bekas-bekasan, iPhone murah meriah. Itu rata-rata iPhone 5C yang beredar. iPhone 5C, iPhone 5S. Gak usah ngomongin seri 5 dah. Line up seri 6 ke 7 aja ya, notabene-nya lebih baru daripada 5C ini. Itu bautnya udah pada nggak komplit. Nah, tapi lo bisa liat nih di... Nih, lo bisa liat nih 5C yang gue jual nih. Anjas tuh. Anjay, gurih banget ya kan? Ini bagian bawahnya tuh komplit sekali. Penempatan baterainya rapi, ya kan? Lo bisa liat. Tuh, 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 tuh. Sampai ke atas. Apakah kalian ada melihat bautnya yang belum terpasang? Anjas. Disini rapi semua, ya kan? Jadi ini bener-bener buat edisi koleksi. Makanya 5C ini bundling langsung sama adapter original. Nah, jadi kalau lo beli di toko gue, iPhone 5C ini udah bundling. Bundling-nya langsung sama langsung dapet adapter original. Rata-rata kalau lo beli full set atau lo beli ya di luaran sana, itu biasanya adapternya KW. Nah, jadi gini. Ini kan iPhone udah mulai berumur. Kalau seandainya dikasih aksesoris yang non-original, otomatis, contohnya kayak adapter, IC-nya ini udah mulai rapuh, cuy. Udah mulai tua karena udah masa pakai. Jadi, mau nggak mau kita harus pakai adapter original. At least minimal adapternya original. Kalau kabel, selagi dia masih bagus, masih fungsional, aman. Ini gue kasih lihat di bagian LCD-nya, itu rapih. Gue kasih lihat lagi deh, itu. Pokoknya mesinnya itu totalitas rapih. Kayak nggak ada yang menyeleneh gitu ya kan. Lo bisa lihat tuh. Nah, itulah makanya untuk iPhone 5C ini agak sedikit sulit stoknya. Kemungkinan kalau lo minat banget sama 5C ini udah rare item banget soalnya. Ini bakal sedikit langka. Karena kalau lo beli di, kayak di forum-forum jual beli, itu banyak yang masih jual. Adalah 2, 3 gitu. Cuman rata-rata unitnya itu kayak busuk-busuk gimana gitu. Kalau dibongkar tuh bautnya udah pada nggak ada. Mesinnya ini banyak debu. Tapi itu bukan, lo nggak bisa nyalain sel area juga. Wajar. Karena iPhone 5C sudah mulai berumur. That's why gue buat katalog ini, ini setengah mati sih. Buat ngebuat katalog seperti ini. Karena kita di sini harus kasih baterai yang performanya the best. Terus bautnya jangan ada yang terlewat. Mesinnya harus sebanding ini, sebersih ini. Dan ya, ya pokoknya gini lah hasil ya. Anjas kan? Mantap. sakit. Terima kasih.